Intro Halo everyone, welcome back to my youtube channel Dengan aku Nita Buat kamu yang baru banget masuk ke channel ini Thank you for stopping by Dan buat kamu yang udah lama subscribe aku Thank you buat udah menunggu video-video review terbaru aku Jangan lupa follow aku di social media Di tiktok dan juga di instagram Karena aku sering banget nge-review produk-produk Yang aku gak review di youtube Ada produk baru, produk lokal Yang harganya itu murah banget Dan dia cukup efektif di kulit aku Nah, kalo kalian liat nih kulitnya Cukup glowing kan ya Aku akan kasih tau ke temen-temen produk lokal ini Karena sebenernya kalian tuh udah tau produknya Punya nama besar yang cukup gede di Indonesia Tapi dia baru ngeluarin produk ini Dengan harga yang cukup murce Aku tuh milih produk ini Jadi kalo temen-temen tuh liat aku ketika 3 tahun kebelakang Aku selalu pake produk namanya The Ordinary Aku selalu pake merk itu Karena disitu tuh ada persentasenya Misalkan retinolnya berapa Kemudian juga kalo AH-nya berapa Ya kan appealingnya itu berapa gitu kan Nah, tapi karena sekarang itu produknya udah mulai Susah ditemukan ya Karena founder-nya meninggal juga bunuh diri gitu ya Akhirnya banyak banget produk-produk lokal yang bikin model bisnis yang serupa Jadi serumnya itu dia pake retinol Langsung-langsung ke kandungannya gitu loh Jadi bukan kayak acne treatment serum gitu misalkan Atau mungkin anti-aging serum Udah gak kayak gitu Tapi memperlihatkan kandungannya itu apa Nah, kenapa aku milih produk ini diantara banyak produk-produk lokal lainnya Termasuk juga karena dia adalah produk merek yang sudah besar ya sebelumnya Dan dia mengeluarkan produk baru Jadi dengan nama besarnya Di dunia kosmetik Kemudian di dunia sponsor-sponsor fashion show Itu selalu ada dia Kayak kredibilitasnya itu oke Makanya kenapa aku milih produk ini Dan dia itu harganya cuma Rp111.000 Which is kalo kalian beli The Ordinary Itu harganya bisa Rp150.000 ke atas Dengan Rp15.000 sampai Rp20.000 Nah, disini akhirnya aku mencoba pake This one ya Ini adalah LT Pro Yang Biotics dan juga yang Retinol Sebenernya aku punya yang Bakuchiol Tapi yang Bakuchiol itu aku belum coba ke kulit Karena sebenernya Bakuchiol itu hampir sama kayak Retinol Tapi versi di bawahnya Nah, kulit aku ini kan agak badak ya Jadi aku tuh kayak kenapa aku belum pake yang Bakuchiol Karena yang Bakuchiol itu terlalu gentle Jadi udah gentle tapi di bawahnya gentle lagi gitu loh Bakuchiol Nah, aku takutnya gak kerasa di kulit aku gitu Takutnya itu dia ya kayak cuman geli-geli aja gitu di kulitku Jadi makanya kenapa aku coba aja si Retinol dan juga si Bioticsnya dibandingkan si Bakuchiol Dan setelah aku pake, aku merasakan kasiatnya Kasiatnya karena memang dia itu secara Retinol ya Itu tidak setinggi di ordinary Tapi dia sudah disesuaikan dengan kulit orang Indonesia Karena LT Pro ini kan memang bener-bener made in Indonesia ya Nah, kalau si Biotic ini dia adalah probiotic lebih kayak menghidrasi dan juga membuat kulit kita semakin cerah Tapi tidak terlalu whitening So, kalau misalkan teman-teman itu carinya yang whitening Ya, bukan si Biotics ini Tapi kalau kalian yang lebih kemencerahkan supaya kulit kalian gak kusam Si Lactobacillus ya, kandungan baru yang nge-hype juga sekitar setahun yang lalu Itu bisa untuk membuat kulit kalian itu lebih cerah, lebih gak kusam Tapi bukan whitening ya Kita akan bahas satu-satu produknya Karena kalau kalian lihat ya Si Biotics ini lebih tinggi daripada si Retinol Si Biotics ini juga secara serum lebih tinggi daripada si Retinol Karena si Biotics ini dia 30 ml Dan si Retinolnya itu hanya 20 ml dengan harga yang sama Yaitu Rp111.000 Kita ngomongin si Retinolnya dulu ya Jadi Retinol yang ada disini itu beda dengan Retinol yang contohnya di ordinary Karena si Retinol di ordinary itu cukup padat banget Cukup tinggi, high concentrate Karena ketika kita pake ya Retinol yang bener-bener murni Itu dia itu Karena dia sebenernya anti-aging Anti-aging yang tinggi banget ya Dia itu kayak bikin kulit kita tuh langsung ketika dipake Itu kayak kebotox Jadi kulit kita tuh langsung kayak Bukan kering ya Tapi kayak ada gel, sealing Itu yang langsung ngeresap ke kulit Terus kulit kita jadi kayak keset Nah jadi dia itu sebenernya memfiller kulit-kulit wajah kita Atau kayak yang lipatan-lipatan mata Makanya kenapa eye cream itu biasanya ada Retinolnya Karena memang bagian bawah mata itu memang perlu di filler gitu loh Retinol ini karena anti-penuaan ya Dia itu membuat kulit kita jadi kayak keset Kayak kebotox gitu loh Jadi wajah kita tuh kayak apa ya Kita tuh kayak shaping banget gitu wajahnya Itu si Retinolnya sendiri Kalau kandungannya murni si Retinol Nah tapi Perusahaan-perusahaan lokal di Indonesia itu ngeliat Ada peluang membuat Retinol sekaligus sama pelembabnya Jadi Retinol yang melembabkan Karena apa? Biasanya kalau aku pakai Kayak dulu nih ketika aku pakai D-Ordinary Biasanya aku tuh beli Retinol Kemudian aku beli Pelembab lagi yang isinya Ceramide Atau Hyaluronic Acid Nah kemudian aku beli lagi namanya Peptide Nah jadi Peptide-nya sendiri aja itu harganya udah 200 ribu gitu ya Retinolnya itu harganya juga 200 ribuan nih D-Ordinary itu ya Jadi sama-sama konsentrat yang tinggi ya Tapi aku harus mau gak mau beli 2 produk atau 3 produk Karena supaya di mixing atau di cocktail Nah perusahaan lokal di Indonesia itu ngeliat peluang ini Untuk dibawa ke Indonesia Jadi Retinolnya dikurangin Peptide-nya dikurangin Ceramide-nya dikurangin Tapi kita itu bisa menggunakan produk itu dengan harganya murah gitu loh Hanya dengan 11 ribu Mungkin kita repurchase 3 kali ya Itu kulit kita sudah memberikan hasil yang sama Seperti kalau kita beli produk dari luar atau di ordinary Kalau si LT Pro ini Dia itu retinolnya hanya 0,1% ya 0,1% Cukup ringan Karena paling maksimal biasanya itu 1% tuh udah keset banget Udah kayak kulit kita tuh dibotoks banget ya 0,1% Tapi ada kandungan lain tambahan di retinol ini Yaitu Vegetable Taurin Kemudian ada Ceramid 3 Dan juga ada si Peptide Perlu nge-cocktail 1 kandungan-kandungan yang ada pada produk luar negeri tersebut ya Tapi kalian udah bisa dapetin 1 di LT Pro Dan udah ada Ceramide-nya Jadi kalian kalau misalkan gak pake pelembab ya Pelembab yang kayak sleeping mask atau apa Itu juga gak masalah Karena si retinol ini tuh sudah membuat teksturnya itu menjadi lebih friendly terhadap kulit orang Indonesia Atau kulit Asia gitu ya Karena kan kulit kita beda ya Si The Ordinary itu kan dibuat dari USA Which is mungkin dia menggunakan sampel orang Asia itu gak banyak gitu ya Nah tapi produk ini karena dia sampelnya pastinya orang Indonesia Formulasinya lebih mewakili untuk kulit orang Indonesia Tapi sebenernya sih star ingredientsnya itu hanyalah si retinol sama si peptide Kalau Ceramide itu sebenernya memang secara bahan baku harganya murah ya Tapi kalau retinol dan peptide itu harganya tinggi banget karena dia star ingredients nomor 1 Nah retinol 0,1% itu sangat gentle sehingga kalau digunakan di malam hari Buat kalian yang baru new gitu ya yang masih usianya masih bahkan 30 tahunan ya Retinol 0,1% itu masih gak masalah banget Kecuali misalkan kalian itu usianya sudah 45 ke atas ya Mungkin kalian harus menggunakan retinol yang lebih tinggi Bahkan gak cuma retinol aja mungkin kandungannya juga udah bukan peptide Tapi kayak peptide itu ada banyak lagi ya Jadi peptide itu ada yang 3 peptide Ada hexapeptide Jadi 6 peptide Atau 3 peptide biasanya itu untuk yang usianya masih 20 sampai ke 35an ya Itu dia pakai 3 peptide itu masih kerasa banget Tapi kalau udah di atas 35 itu lebih banyak pakai hexapeptide Jadi peptide itu ada 6 gitu ya Di LT Pro itu dia menggunakan tripeptide dan juga tetrapeptide Di kandungan yang ketiga itu bahkan yang terbanyak Which is ya artinya ada Artinya di antara kandungan-kandungan lain 3 kandungan atau 5 kandungan pertama itu adalah kandungan yang terbanyak dalam sebuah serum Yaitu ada jojoba oil atau macademia oil Retinolnya ada di mana? Karena dia cuma 0,1% Maka retinolnya itu ada di tengah-tengah iridin Jadi kalau iridinnya itu kayak 50 kandungan Retinolnya itu ada di kandungan ke 25 atau ke 26 Jadi makanya kenapa dia cuma 0,1% Nah ini kalau kita lihat secara zoom in ya Serumnya retinol ini kayak gini Serum dengan bahan aktif retinol, ceramide, tripeptide Kemudian palmitol dan tetrapeptide Dan vegetable taurine yang berasal dari ekstrak algae Jania rubens ekstrak untuk membantu menjaga keremajaan kulit Dan kenyalan kulit menyamarkan garis halus, kerutan serta membantu kulit tampak cerah Jadi ini ada nih kandungannya Nah cara pemakaiannya seperti biasa ya Lebih baik digunakan di malam hari dan wajah harus bersih Dapat digunakan 2-3 kali sehari setiap malam Bila kulit cukup toleran Pada pagi hari harus menggunakan tabir surya Berat spektrum dengan SPF minimal 30 Tapi kalau aku pribadi Aku nggak menyarankan kalian pakai retinol di pagi hari Meskipun ini gentle Apalagi kalau misalkan kulit kalian itu cukup sensitif Aku nggak menyarankan Lebih baik pagi hari aja Nah ini kandungannya ya Purified water, glasering, jojoba oil, macademy acid oil Itu adalah kandungan ketiga Kemudian kalau kalian lihat retinol itu di tengah-tengah Ya nggak sih? Tuh di tengah-tengah ya retinolnya Nah kemudian dia itu di peptetnya Itu ada di bawah Tuh tripeptate, tetrapeptate 7 itu ada di bawah Nah ini peringatannya ya Kalau misalkan kulit kalian itu berminyak ya Itu kalian mungkin agak kurang cocok sama si retinol ini Karena retinol ini itu terlalu tinggi dengan yang namanya pelembab ya Dan retinolnya cuma 0,1% ya Tapi kalau misalkan kulit kalian itu all skin types Jadi kalian itu kulitnya normal Kemudian cenderung kekering ya Itu kalian akan cocok sama retinol yang ini Karena biasanya kalau kulit yang dry skin Itu biasanya dia sensitif ya Sensitivenya itu kayak karena dia kering ya Jadi kayak kulitnya itu kan kayak ketarik terus gitu Kayak kulitnya itu keset terus setiap hari gitu kan Kayak kurang oil gitu lah Nah disini dengan adanya peptet Kemudian juga peptetnya ada sampai tetra dan juga ada cerametnya ya Dan bahkan ada vegetable taurin Maka kalian yang kulitnya normal to dry skin itu akan lebih cocok dengan si retinol ini Sebenernya kulit aku itu ini ya Dulunya berminyak tapi setelah aku mulai mengenal skincare Itu aku udah mulai geser kulitnya itu udah mulai berubah ke normal skin types Jadi kalau kata makeup artist yang biasanya itu aku gunakan ke acaraku ya Itu biasanya dia bilang kulit aku ini udah bukan kulit berminyak lagi Tapi udah mulai ke normal Normal to dry tapi gak yang sampai dry banget Jadi udah mulai normal lah ya Karena aku aslinya dulu adalah kulit berminyak Makanya kenapa dulu ketika aku kulit berminyak itu aku gampang banget jerawatan Dan ketika aku gampang banget jerawatan itu ternyata karena aku tuh gak pernah exfoliasi kulit Akhirnya aku pake AH yang 10% Retinol yang ini 1% ya Kayak retinolnya si di ordinary tersebut Nah makanya dari situ kulit aku udah mulai berubah tuh Dari yang berminyak banget itu udah mulai ke normal Sub indo by broth3rmax